bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke mas bro bertemu lagi bersama channel saya linksang degil dan di perjumpaan kita kali ini kita akan membahas masalah benang mas bro dan kebetulan ini saya tadi atau kemarin kemarin ini habis beli benang dan ternyata setelah saya coba ini benangnya ngambang mas bro jadi di pertemuan kita kali ini kita akan membagikan tips atau pengalaman bagaimana caranya membuat senar pancing atau ini benang pancing ini jadi lebih mudah tenggelam mas bro akan bisa 3 kali lebih cepat tenggelam begitu lempar kita biarkan saja dia tenggelam sendirinya dan menjadi lebih kuat dan lentur mas bro ini kebetulan agak kaku ini benang murahan ini saya beli jadi kaku dia benang 10 ribuan ini satu gulungnya mas bro oke bagaimana cara untuk membuat senar atau benang ini menjadi lebih mudah tenggelam kita langsung saja mas bro bagaimana caranya oh iya mas bro sebelumnya kita disini menggunakan bahannya ini mas bro ini mas bro ban utama nah ini kita menggunakan lumpur dan lumpur ini bisa kita dapatkan di sungai atau di rawa mas bro tapi jangan lumpur yang limbah perumahan atau diserahkan itu kurang bagus mas bro karena sama saja mereka sama-sama mengandung minyak kenapa senar atau benang ini ngambang di air waktu kita mancing itu karena mengandung minyak nah ini khususnya untuk para pemancing kolam pasti sebel kalau benangnya mengambang atau terapung jadi kita bikin tutorialnya bagaimana caranya benang ini jadi tenggelam di air dan yang kedua ini mas bro kita menggunakan deterjen nah ini merknya ada nih dan yang ketiga nah ini debok nah inilah debok pisang ini fungsinya sebagai pelentur mas bro getah dan kita ambil debok pisang yang masih bagus ya mas bro ya nah ini getahnya ini nanti berfungsi sebagai pelentur dan sebagai penguat juga mas bro getah dari debok ini dan bagaimana cara aplikasinya kita langsung saja mas bro oke ini kita siapkan dulu wadahnya ya karena ini memang lumpurnya kebanyakan saya ambil kita pakai seperlunya saja mas bro nah kalau terlalu banyak-banyak juga sayang nah ini segini saya rasa sudah cukup lah itu dan yang kedua ini mas bro deterjen kita menggunakan deterjen kira-kira segini lah mas bro satu genggam ini ini kita serahkan di lumpur itu kita aduk-aduk nah ini lumpurnya yang kayak gini mas bro ya ini yang bagus kalau bisa malah lempung sebenarnya mas bro tanah lempung atau tanah liat nah itu lebih bagus lagi mas bro nah ini ini nah setelah itu ini kita diamkan dulu mas bro gak perlu lama lah paling sekitar lima atau sepuluh menitan dan sambil menunggu adonan ini masak kayak ngeracik aja ya mas bro kayak ngeracik umpan ini sebenarnya kita urai dulu karena udah termasuk dalam katrol jadi kita urai dulu baru nanti kita proses oke kita urai dulu mas bro ini saya rasa udah cukup kita menunggunya selanjutnya nah ini dia mas bro kita menggunakan debok pisang dan cara kerjanya seperti ini mas bro ini kita gunakan dua debok pisang ini deboknya kita remuk-remukkan dulu ya mas bro ya nah ini lalu setelah itu nah yang ini kita kasih lumpur mas bro kita kasih lumpur tadi nah ini dan yang tangan kiri nah sedangkan tangan kanan kita pegang debok yang bersih ya yang kosong yang gak ada lumpurnya ini mas bro ini tujuannya yang ini sebagai pembersih ini kita letakkan di bagian senar yang bagian atas sedangkan yang lumpur di bagian bawah nah seperti ini mas bro jadinya nah ini seperti ini dan benangnya langsung digulung aja nah jadi dia biarkan berjalan ya gulung kan lagi saya kan ada sana ada sana nah gitu nah lah gulung gulung lah nah seperti ini mas bro jadi yang ini sebagai penahan lumpurnya ini supaya senarnya itu bersih dari minyaknya mas bro jadi dia mudah tenggelam sedangkan yang ini udah stop dulu yang ini bagian yang atas ini sebagai pembersih senar mas bro jadi kita gak perlu cuci-cuci lagi langsung bersih langsung dia mendapatkan getah dari pisang itu sendiri jadi lebih senarnya jadi bisa menjadi lebih kuat dan lentur mas bro oke kita lanjut dulu mas bro ini kita jadikan dulu oke udah sudah hasilnya benangnya sudah kembali lagi ke dalam tapi dia langsung berubah warna mas bro jadi menjadi lebih pekat dan lebih mengkilat dan ini hasilnya jadi lentur kuat dan insyaallah ini tiga kali lebih kuat dan tiga kali lebih cepat tenggelam mas bro oke saya rasa tutup sekian informasi dari saya masalah tentang bagaimana caranya membuat benang ini atau senar pancing kita menjadi lebih mudah tenggelam lebih kuat bahkan sampai tiga kali lebih kuat dan lentur mas bro caranya cukup mudah dan cukup simple mas bro kita hanya menggunakan lumpur sama deterjen dan pisang oke sampai ketemu di episode selanjutnya semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya amin amin ya Allah selamat menikmati